Intro Verifikasi partai politik peserta pemilu Kaupaten Oku berlangsung 2 hari. Verifikasi tersebut berlangsung di kantor partai politik masing-masing, Senin 17 Oktober 2022. Secara nasional, ada 9 partai politik yang mengikuti verifikasi dan di Kaupaten Oku sendiri ada 8 partai politik yang mengikuti verifikasi. Ketua KPU Ogan Kompleng Ulu Nanding Wijaya ST menyampaikan partai politik di Kaupaten Oku yang mengikuti verifikasi diantaranya Partai Hanura, Perindo, PSI, Partai Buru, PKN, Garuda. Ketua KPU juga menyampaikan setelah verifikasi partai politik nanti akan dilanjutkan peripresikan anggotaan dari masing-masing partai yang telah diperifikasi. Jadi hari ini KPU Ogan Kompleng Ulu telah melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu, partai politik jalur peserta pemilu untuk yang mengikuti verifikasi ada 9 partai pol secara nasional dan ada 8 partai pol di Ogan Kompleng Ulu. Hari ini kami hari kedua memverifikasi keurusan di kantor partai politik jalur peserta pemilu, ada 8 partai pol yang pertama Hanura, yang kedua Perindo, ketiga PSI, Perindo, Partai Buru, PKN, PSI, dan Garuda. Selamat partai ini, terakhir siang ini akan kami verifikasi adalah Hanura dan dua hari ini kami menarikkan, menyelesaikan verifikasi faktual kekurusan di masing-masing kantor. Kami akan verifikasi keangkotaan, jadi nanti seluruh yang ada di kantor kapal ini akan melakukan verifikasi terhadap keangkotaan masing-masing partai yang telah berikut ini. Dan tanggal 4 November akan kami sampaikan kepada kategori melalui kategori provinsi apa yang terjadi di lapangan, apa langsung mengundi syarat atau dulu mengundi syarat. Kami akan mendatangi, mendatangi keangkotaan partai dari sebuah partai yang mengikuti verifikasi faktual ini. Apabila nanti tidak ditembuhkan di lapangan, maka kami minta kepada partai untuk mengumpulkan di kantor partai masing-masing dan akan kami verifikasi di kantor partai masing-masing. Apabila tidak hadir, maka akan kami gunakan visi biokol terhadap keangkotaan yang tidak bisa hadir. Setelah itu, kalau ternyata tidak bisa berkutukan, maka hari itu akan kami BMSK, BUMU BUMU SARAN. Nanti ada verifikasi faktual perbaikan. Lepas verifikasi faktual perbaikan, maka nanti kapal URI akan menghadapkan partai politik pesawat dulu pada tanggal 14 December. Tentu, dengan diumumkan verifikasi administrasi, itu partai politik yang harus melolos termim sudah menyiapkan, menyiapkan anggota. Tapi tentu adalah, baik itu di partai politik Cawang BUMU, tapi itu adalah anggota yang banyak yang kami punggung ini. Tersebar ya? Tersebar, keluar, banyak aktivitas peradak anggota yang mungkin nanti tidak bisa ditemukan sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Jadi kita akan butuh waktu panjang, mulai dari tanggal 18 besok sampai tanggal 4 November, kami akan segera verifikasi untuk memastikan partai ini memenuhi syarat atau memenuhi syarat. Jadi kemarin itu kami verifikasi ada tiga partai, yaitu partai PSI, partai PKN, dan partai buruh. Hari ini lima partai. Jadi lengkap puluh partai yang ada diopu, bisa tertentu dikasih pertanggal hari ini. Dari Batu Raja, Apriansya, KBITP, melaporkan.